Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu Kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023 Masih materi pedagogi IPA Ini sudah bagian yang ke-9 Soal yang pertama Dalam belajar IPA, siswa menemukan kesulitan Untuk memahami konsep yang abstrak Seperti unsur dan senyawa Media yang tepat untuk membelajarkan materi Yang bersifat abstrak Seperti unsur dan senyawa adalah A. Media visual B. Media gambar C. Media simulasi D. Media cetak E. Media lingkungan Mungkin kalau untuk unsur dengan senyawa Mungkin lebih tepatnya dengan menggunakan media simulasi Jawabannya adalah C Soal kedua Analisis kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Pada materi campuran dan larutan Harus diarahkan Agar siswa aktif berpikir kreatif Berkomunikasi Mencari dan mengolah data Dan akhirnya menyimpulkan Mode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah A. Kolaboratif B. Self-directed C. Project Best D. Kooperatif E. Problem Best Jadi kalau untuk mengarahkan siswa berpikir secara kreatif Komunikatif Mencari dan mengolah data Akhirnya menyimpulkan Itu lebih tepatnya adalah problem best Atau pembelajaran berbasis masalah Soal ketiga Suatu sekolah SMP Memiliki lingkungan sekolah yang cukup luas dengan keragaman taman Kebun dengan beragam tanaman Akan membelajarkan materi IPA klasifikasi tumbuhan yang memiliki karakteristik faktual Model dan penilaian yang sesuai dengan keadaan sekolah tersebut adalah A. Pembelajaran Discovery dengan penilaian tes pilihan ganda B. Pembelajaran berbasis masalah dengan penilaian kinerja C. Pembelajaran berbasis proyek dengan penilaian portfolio D. Pembelajaran Discovery dengan penilaian unjuk kerja E. Pembelajaran saintifik dengan penilaian angket sikap Jadi karena lingkungan sekolahnya cukup luas dengan keragaman tanaman Kemudian juga ada kebun dengan berbagai tanaman Pada saat akan mempelajari materi IPA yaitu klasifikasi tumbuhan Langkah lebih tepatnya yaitu dengan menggunakan pembelajaran Discovery Dengan penilaiannya yaitu adalah unjuk kerja Lepaskan saja siswa itu di lapangan Kemudian mereka bisa mempelajari klasifikasi tumbuhan secara langsung di lapangan tersebut Soal keempat Materi esensial IPA di bawah ini yang tepat untuk dibelajarkan pada siswa SMP adalah A. Pembelahan sel, mitosis dan miosis B. Keseimbangan lingkungan, kerusakan lingkungan C. Ciri-ciri virus, struktur dan ciri D. Energi dalam sistem kehidupan, transformasi energi E. Kingdom monera, pengecatan gram Jadi yang paling tepat itu adalah yang materi esensial itu adalah yang D. Energi dalam sistem kehidupan, materinya itu adalah transformasi energi Soal kelima Reproduksi seksua pada tumbuhan gimnos permai, khususnya sorobilus atau runjung Melalui penyerbukan dan pembuahan tepat dikonsepkan menggunakan Jadi ini adalah tumbuhan biji terbuka A. Film animasi, persilangan ganda, mulai jatuhnya serbuk sari ke kepala putih hingga terjadi peluburan sagamet B. Pembelajaran langsung tentang penyerbukan dan pembuahan pada tanaman sorobilus C. Bermain peran sebagai ayah, jadi ada sorobilus jantan Dan ibu sebagai sorobilus bertina Serta anak, yaitu individu baru Yang D. Video tentang mikrospora sampai ke megasporangium hingga terjadi pembuahan E. Gali pengalaman dari seorang petani dalam memperbanyak tanaman sorobilus Jadi yang paling tepat medianya itu adalah dalam bentuk video Tentang mikrospora sampai ke megasporangium hingga terjadi pembuahan Jadi itu ada gambarnya, kemudian dibuatkan alurnya dalam bentuk video animasi 6. Seorang guru IPA akan membelajarkan KD tentang zat adiktif Narkotika, psikotropika, dan ganja Dan dampaknya bagi kesehatan tubuh manusia Agar pembelajaran memunculkan rasa ingin tahu Maka guru tersebut melaksanakan kegiatan apersepsi yang sesuai dengan cara A. Mengajukan pertanyaan tentang definisi masing-masing jenis zat adiktif B. Menceritakan jumlah korban pengguna narkotika di Indonesia C. Memutar video tentang kondisi rumah sakit pusat rehabilitas para pencandu narkotika D. Menyajikan gambar-gambar berbagai jenis zat adiktif dengan bantuan media LCD E. Mendatangkan petugas kepolisian untuk memberikan penjelasan terkait narkotika Jadi yang paling tepat untuk kegiatan apersepsi Yaitu putar saja video tentang kondisi rumah sakit rehabilitas para pencandu narkotika Sehingga anak-anak itu akan muncul rasa ingin tahunya Tentang zat adiktif kemudian apa dampak negatifnya terhadap tubuh Soal ketujuh Perhatikan langkah-langkah pembelajaran di bawah ini Satu, membimbing pelatihan Dua, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa Tiga, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik Tiga, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan Lima, mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan prosedural Atau mempresentasikan pengetahuan deklaratif Prosedur yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam pembelajaran menggunakan mode direct learning Atau pembelajaran langsung adalah Jawabannya adalah C Dua, lima, satu, tiga, empat Nomor dua dulu Sampaikan tujuan dan siapkan siswa Lima, demonstrasikan keterampilan Satu, bimbing pelatihan Tiga, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik Lalu yang empat, berikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan Jadi jawabannya adalah C Soal ke delapan Proses pembelajaran IPA materi bunyi dan alat pendengaran pada manusia dilakukan oleh guru dengan menggunakan peningkatan ilmiah Atau scientific approach Satu, siswa diminta mengajukan permasalahan Dua, siswa secara berkelompok melakukan percobaan sederhana tentang bagaimana bunyi bisa didengar oleh telinga manusia Tiga, siswa mendengarkan bunyi ketukan meja yang sama pada jarak yang berbeda-beda atau semakin jauh Empat, siswa secara berkelompok menyusun laporan hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan Lima, siswa saling berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun simpulan hasil percobaan mereka Prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran adalah Jadi yang minta ini urutannya Jawabannya itu adalah yang A 3, 1, 2, 5, 4 Kita lihat nomor tiga Jadi siswa mendengarkan bunyi ketukan meja yang sama pada jarak yang berbeda-beda Kemudian semakin jauh Kemudian itu adalah untuk memancing siswa untuk bertanya Yang kedua, siswa diminta mengajukan permasalahan Ini yang kedua Lalu yang ketiga, siswa secara berkelompok melakukan percobaan sederhana tentang bagaimana bunyi bisa didengar oleh telinga manusia Lalu baru yang kelima, siswa saling berdiskusi dalam kelompok Lalu yang terakhir, siswa secara berkelompok menyusun laporan hasil percobaan sederhana yang telah mereka lakukan Soal ke sembilan Sebagian siswa merasa kurang memahami materi hereditas terutama tentang persilangan hukumendal Metode yang dapat dilakukan guru untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa yaitu A. Memberikan siswa penugasan B. Meminta siswa melakukan diskusi C. Mengadakan kuis berupa tes D. Menjelaskan dengan lebih jelas E. Melakukan peratikum sederhana Jadi persilangan dengan hukumendal ini bisa dilakukan dengan melakukan peratikum sederhana Bisa menggunakan kancing kinetika untuk persilangan monohibrit Ataupun persilangan dihibrit Jawabannya adalah E Soal ke sepuluh Perhatikan stem soal di bawah ini Jadi ini adalah soal tentang pedigree Perhatikan pedigree buta warna di bawah ini Persilangan dua individu donma menghasilkan anak dan cucu sebagaimana gambar di atas Faktor gen buta warna yang terpaut kromosom X dilambangkan dengan N kecil Genotip dari anak perempuannya adalah Jadi yang ditanya disini adalah genotip dari anak perempuannya Soal tersebut paling tepat dikelompokkan dalam taksonomi kognitif bloom terevisi pada ranah A. Pengetahuan B. Pemahaman C. Penerapan D. Analisis sintesis E. Evaluasi Ini sering soal ini keluar Yaitu kita diminta untuk menganalisis soal Soal ini termasuk kepada Pengetahuankah, pemahamankah, penerapan, analisis sintesis, evaluasi Sesuai dengan taksonomi kognitif bloom Jadi kalau yang seperti ini kita diminta menentukan genotip dari anak perempuannya Ini adalah soal pemahaman Jadi sudah tingkat kedua dari taksonomi belum Jawabannya adalah B Soal ke sebelas Sebuah indikator berbunyi Siswa dapat mempraktikan cara mengukur tegangan listrik dengan volmeter Maka jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah A. Tertulis B. Project C. Pilihan ganda D. Unjuk kerja E. Portofolio Sudah jelas di indikator Bahwa yang diminta itu adalah siswa dapat mempraktikan Maka yang paling tepat itu adalah dengan unjuk kerja Jawabannya adalah D Soal ke dua belas Penilaian yang tidak sesuai pada KD Menidentifikasi ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar adalah Jadi yang diminta disini yang tidak sesuai A. Angket untuk keterampilan pengambatan benda B. Tes tertulis untuk pengetahuan B. Observasi untuk sikap teliti D. Portofolio untuk keterampilan komunikasi hasil E. Tes urayan untuk pemahaman identifikasi ciri benda hidup dan tak hidup Jadi yang tidak tepat itu adalah dalam bentuk angket Untuk keterampilan pengamatan benda Kalau keterampilan seharusnya dalam bentuk observasi atau pengamatan Jawabannya adalah A Soal ke dua belas Tugas yang tidak tepat untuk mengukur ketercapaian indikator mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam adalah Yang A. Mengisi tabel nama senyawa atau bahan yang mengandung asam, basa, dan garam Jadi dibuatkan tabelnya Lalu nanti siswa diminta mengelompokkan bahannya tersebut termasuk asam, basa, dan garam Yang diminta disini yang tidak tepat Yang B. Menjelaskan pengertian senyawa asam, basa, dan garam Yang C. Mengelompokkan bahan berikut sesuai sifat asam, basa, dan garam Jadi diberikan beberapa macam zat Lalu nanti siswa diminta mengelompokkan apakah ini termasuk asam, basa, dan garam Yang D. Mendaftar benda-benda di rumah dan sekolah yang termasuk asam, basa, dan garam Yang E. Menempelkan gambar-gambar berbagai benda dalam bentuk kelompok asam, basa, dan garam Nah, jadi disini yang tidak tepat itu adalah menjelaskan pengertian Ini bukan termasuk mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam Soal ke-14 Berikut ini merupakan gambar percobaan yang dilakukan siswa untuk membuktikan dihasilkannya gas oksigen pada proses fotosintesis Ini adalah percobaan dari Ingenhaus, ada hidrilla, kemudian disini ada tabung reaksi Nanti oksigennya itu, gelem-gelem udaranya akan naik ke atas Setelah siswa berhasil menyesak seperti gambar, ternyata sampai 30 menit pengamatan tidak dapat membuktikan dihasilkannya oksigen Kemungkinan kesalahan terdapat pada lembar kegiatan peserta didi yang kurang lengkap perintahnya yaitu Jawabannya itu adalah C Tidak meminta siswa mengambil tabung reaksi dan segera memasukkan ujung lidi yang membara Soal ke-15 Berdasarkan pasangan KD berikut 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat aditif bagi kesehatan Penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian pasangan KD tersebut adalah Jawabannya adalah E Pengetahuannya dengan tes, lalu keterampilannya dengan portfolio Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini Semoga bermanfaat Saya sudahi dengan Assalamualaikum Wr. Wb